Kembali lagi dengan Tony Troy channel disini Saya akan menjelaskan cara membuat banyak amplop surat Dengan Microsoft Word dan teknik Mail Merge Pertama-tama kita buat dulu data source di Excel Dengan membuat isian di kolom judul Yang disesuaikan dengan format dari amplop suratnya Seperti nomor, nama, alamat, kota, dan nomor handphone Isi semua nomor, nama, alamat, kota, dan nomor handphone Sesuai dengan jumlah amplop surat yang akan dikirimkan Simpan dan beri nama file yang mudah diingat Lalu tutup Berikut ini adalah format dari amplop surat yang telah saya buat Klik select recipients Lalu pilih use existing list Kita open file Excel yang tadi telah dibuat Dan disimpan Pada select table Pilih set yang Anda buat Misalnya tadi saya buat pada set 1 Maka pilih set 1 Dan oke Sekarang kita isi format dari amplop suratnya Ada 4 baris isian yang harus diisi Baris pertama yaitu nama Dan baris kedua Alamat Baris ketiga Kota tujuan Dan yang terakhir Nomor handphone Kita tempatkan kursor pada tempat yang harus diisi Baris pertama yaitu Isian untuk nama Maka kita klik insert match field Dan pilih nama Baris kedua untuk isian alamat Maka kita klik insert match field Dan pilih alamat Baris ketiga Isian untuk kota Maka klik insert match field Dan pilih kota Terakhir baris isian untuk nomor handphone Klik insert match field Dan pilih nomor handphone Jika semuanya sudah selesai Kita bisa melihat hasilnya Dengan mengklik Preview result Berikut ini adalah data excel Yang telah kita linkkan Ke microsoft word Teman teman Pertanyaannya adalah Bagaimana membuat Semua amplop surat ini Secara otomatis Baris isiannya Menjadi terisi Gampang sekali Kita tinggal pilih Finish And match Lalu klik edit individual documents Ada tiga pilihan All Current records Dan prompt Dari halaman ke halaman Yang kita inginkan Agar tercetak semua Kita pilih All saja Dan klik OK Teman teman Bisa kita lihat hasilnya Sudah berurutan Untuk setiap halamannya Setiap amplop suratnya Sesuai dengan data excel Yang telah dibuat Save jika ingin membuat file baru Atau bisa juga langsung print Di file ini Sekian berbagi cara dari saya Semoga bermanfaat Dan membantu pekerjaannya jadi ringan Subscribe channel saya Tony Troy Untuk video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih